selamat menikmati kerana kenyataan yang berbaur fitnah atau kenyataan yang tidak bertanggungjawab katanya APE berkutbah di Masjid Pulau Pinang jadi YB Intonilo tampil untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan isu ini jadi menarik untuk kita ikuti apakah kenyataan daripada YB Intonilo berkaitan dengan kenyataan panas daripada Panglima Bacul Perikatan Nasional ada APE seluar pendek berkutbah di Masjid Pulau Pinang itu antara tuduhan yang dilakukan oleh Rifo Nusi ini sahabat semua jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan media daripada Setiausaha Agung DAP ataupun pemimpin nomor 1 DAP Intonilo yang mana beliau menyelar tindakan Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung kenyataan APE berseluar pendek akan mengajar agama di Masjid menurutnya PAS sepertinya melihat Pulau Pinang di bawah pentadbiran DAP sejak 15 tahun yang lalu katanya sebelum membuat dakwaan sedemikian tambah Intonilo DAP dah berkuasa di Pulau Pinang 3 penggal ataupun 15 tahun apakah ada APE Cina menyampaikan kutbah di Masjid pada hari Jumaat soalnya jadi Pulau Pinang contoh terbaik lah apakah tak ada lagi Masjid di Pulau Pinang tetapi ada yang mereka mainkan katanya kepada media selepas ceramah di Telomong bentung malam tadi Lok yang juga Menteri Pengangkutan berkata dan demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi ketika ceramah di Pelangai pada minggu lalu dalam ceramahnya itu Sanusi mendakwa di Malaysia nanti akan melihat APE berseluar pendek mengajar agama Islam di Masjid sekiranya PH dan BN terus menjadi kerajaan Lok menyifatkan dakwaan Sanusi itu menunjukkan betapa pimpinan PAS yang kehilangan modal dan visi dalam ceramah mereka yang pelik katanya dulu masa PAS kerjasama dengan kita itu pun fitnah yang mereka lawan dulu masa itu Amnola yang cakap macam itu kata Sanusi kata Internilo hari ini mereka guna fitnah sama dan logik yang sama jadi ini permainan politik dulu masa PAS kerjasama DP dia juga lawan fitnah macam itu dia pun tahu bahawa itu tidak betul hari ini mereka guna cara fitnah tak betul ini menunjukkan bahawa mereka ketandusan modal saya percaya ia takkan beri kesan kepada rakyat katanya sementara itu Lok yang juga anggota Parlimen Serman berkata pihaknya yakin undih penyokong DAP di beberapa kampung di Pelangai akan berpihak kepada calon BN Amizar Abu Ana Abu Adam pada hari pengundian jadi sahabat semua satu lagi fitnah yang dikeluarkan dimainkan oleh geng-geng sepubers ini apabila mereka menyatakan bahawa Cina-Cina APAP tidak akan keluar mengundi pada PRK pada PRK hujung minggu ini itu antara tuduhan ataupun persepsi yang cuba dilakukan oleh geng-geng sepubers ini namun sahabat semua sekali lagi Anthony Lok membuat satu penjelasan pencerahan dan menafikan bahwa DAP tidak akan keluar mengundi pada Sabtu ini hakikatnya katanya DAP akan memberi sokongan penuh ataupun masyarakat warga Cina di Pelangai akan keluar ya untuk memberikan undi kepada calon kerajaan perpaduan barisan nasional ini jadi sekali lagi Anthony Lok menafikan dakwaan bahwa kaum Cina terutama di sekitar Telemong dan kampung baru di sini tidak akan keluar mengundi pada pilihan daya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai Sabtu ini beliau berkata Jenderal DAP sudah bekerja keras untuk memastikan pengundi keluar menunaikan tanggung jawab mereka sekaligus menjamin kemenangan barisan nasional Telemong merupakan kawasan di Dun Pelangai yang mempunyai majoriti penduduk bukan Melayu dengan menempatkan kira-kira 4.000 pengundi kaum Cina dan juga India jadi pada Sabtu ini katanya kita akan pastikan undi yang kita ada kita akan ahlikan kepada barisan nasional melalui formula itu saya yakin dan akan membantu barisan menang dengan majoriti selesa katanya kepada pemberita selepas menghadiri Pesta Tanglung Telemong di Bentung Malam tadi pilihan rakyat ini diadakan ya seperti mana kita tahu sahabat semua ya selepas penyandangnya itu Datu Sri Johari Harun yang wakili BIN menang dengan majoriti 4.000 lebih undi menewaskan calon BIN dan Lok berkata untuk memastikan formula berkanan berjaya beliau sejak awal lagi telah berpesan kepada DAP Pahang untuk berkempen bersungguh-sungguh memberikan sokongan kepada calon barisan nasional baik dari aspek moral sumber dan tenaga manusia katanya lagi formula peralihan undi kaum Cina dan penyokongan DAP kepada BIN itu telah pun terbukti berjaya membantu kemenangan BIN seperti yang berlaku pada pilihan daya di Dun Tioman pada PRU 15 pengundian bagi Dun Tioman tidak dapat berlangsung pada hari pengundian 19 November 2022 berikutan kematian calon BIN Muhammad Yunus Ramli pada awal pagi sama menyebabkan ia ditetapkan semula pada 7 Disember tahun yang sama dalam pada itu internet juga mengakui cabaran terbesar ketika ini ialah untuk memastikan pengundi di Dun Pelangai yang tidak menetap di sini pulang menunaikan tanggung jawab mereka pada Sabtu ini PRK Pelangai Sabtu ini diadakan ekoran kematian Johari 53 3 tahun yang merupakan seorang daripada 10 mangsa nahas pesawat terhempas di Salam Selangor pada petang 17 Ogos lepas menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon BIN Datu Amizar Abu Adam Kasim dan calon bebas Hasli Helmi daripada sebenarnya Ali Amno tetapi telah mengkhianat dan bertanding secara bebas akhirnya beliau telah dipecat ya serta merta jadi inilah sahabat semua perangai-perangai Panglima Bacul pemimpin-pemimpin daripada PAS yang bercakap sembrono bercakap tanpa bukti ya mereka hanya menyemai kebencian menghasut warga di dun warga rakyat di dun pelangai ini demi apa? ya kerana mereka begitu ketandusan idea dan terdesak sekali ya untuk menang sehingga tuduhan-tuduhan yang sebegini rupa dikeluarkan ya memainkan isu agama memainkan sentimen bangsa dan menghasut ya kemarahan rakyat khususnya bangsa Melayu jadi ini adalah satu tindakan bagi pada hemat saya pandangan saya satu tindakan yang kita boleh anggap sebagai politik sempit politik perkawaman yang tidak boleh dibiarkan jadi seperti mana yang berlaku di PRK Johor kita mengharapkan rakyat di dun pelangai ini akan melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah satu yang tidak berfaedah patutnya apa yang mereka buat adalah memberikan tawaran kepada kepada rakyat di dun pelangai tapi ya apa yang kita dengar sehingga ke hari ini sahabat-sahabat semua ya tidak ada tawaran apa yang mereka buat menabur fitnah apa yang mereka buat menghasut apa yang mereka buat buat provokasi buat tuduhan ya maki hamun dan sebagainya inikah punya pemimpin yang mahu untuk dipilih soalnya pastinya inilah pati pembangkang yang seharusnya ditolak oleh warga dun pelangai terima kasih alright sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan kapakun kankap dua tahun keinginan dalam bahasa melayanya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada Orang Nopet Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati